Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hidayat Nur Channel gue Perkenalkan gue Hidayat Dan gue akan rangin Gimana caranya lo ngebaca Iklan lo tuh kalo udah bagus Kira-kira Target lo tuh Banyaknya dimana ya, di kota mana ya Terus dari gambar yang mana ya Yang bagus gitu, nah kan Kadang-kadang kita kayak gue nih sekarang bikin campaign banyak gitu ya Nah gue gak tau nih Campaign mana yang bagus Dan misalnya gue udah tau misalnya yang mana yang bagus Gue pengen tau nih dari lokasi mana sih dia biasanya gitu Oke, kita langsung aja Pertama buka dashboard temen-temen Seperti biasa ke Web.facebook.com Slash ads manager Terus checklist di Ads yang kira-kira Udah mateng, udah menang Terus Masuk ke ads Oke Nanti di kolong ads ini bakalan ada satu Kalo gue sih ada satu ya Kalo temen-temen gue gak tau berapa Terus Kita pilih ini perincian Kita Pilih Lokasi Wilayah-wilayah Nah, ini nanti temen-temen bakalan lihatnya Ada kota-kotanya Nah, ini temen-temen bisa lihat Kota-kota mana aja yang kira-kira Rame gitu Dikunjungin sama orang-orang Terkait Iklan temen-temen Misalnya ini kalo gue nih ada Aceh Ada satu orang Selama Ini ya periode iklan gue berjalan ya 1-14 Juni Ini totalnya ada 76 chat Nah, terus Ini Isinya dari Aceh Dari Bali Bengkulu Jakarta Jambi Sentara Java East Java Nah, ini Paling banyak itu di Jawa Barat West Java Nah, ini biayanya juga bisa dilihat nih Perhasilnya nih Seribu perak Jadi, temen-temen tuh Bener-bener bisa ngeliat Iklan mana yang Eh, kota mana Atau daerah mana Yang emang cocok sama Produk temen-temen Atau iklan temen-temen Jadi nextnya Ketika temen-temen udah beriklan Udah spend money Misalnya katakanlah seminggu ya Kali 100 kan 100 ribu misalnya per day-nya Itu kan 700 ribu ya Seminggu tuh kan Itu gak jadi gak sia-sia Jadi nextnya Temen-temen bisa tahu nih Beriklannya pakai lokasi mana Saat kita mau bikin Aceh Temen-temen Gitu Jadi nih Ya, ujung-ujungnya memang Kalau misalnya katakan orang Kalau ada yang bilang Ya bang, jadi ngebakar duit dong Ya, gak juga Karena Dari Dari yang kita tes juga ini Ada yang closing juga Ada yang ngasilin juga Jadi Ya, jangan Asal menang-menang tes Kita kontennya gak benar ya Kontennya benar juga Seperti kita mau ngiklan Total aja Tapi wilayahnya masih pakai Indonesia dulu Gitu Nanti kalau udah jalan Ya, 3 hari Atau seminggu lah ya Seminggu Baru tuh di stopin Terus di cek Kira-kira lokasinya mana Yang oke Nanti next-nya Bikin new campaign-nya Pakai ads yang benar Pakai ads yang udah pateng itu Terus Kita pilih Lokasi-lokasinya Kayaknya misalnya Gue catandain nih Catat nih Central Java Misalnya gue nih Jakarta Bengkulu Terus Sulawesi Utara Eh, Sulawesi Selatan Terus Eh, Sulawesi So, ini Sulawesi Tenggara kali ya Maksudnya Terus nih Sulawesi Selatan Ini ada Sumatra West Java Kalimantan gak ada nih North Kalimantan Kalimantan-Kalimantan Taran gak ada nih Jadi Lo bakalan lebih fokus Nanti marketnya disitu tuh Jadi kalau misalnya Katakanan nih Di Central Java Ada sembilan ya Dari Lo masukin Data Indonesia Berarti ketika nanti Lo masukin Central Java doang Di iklan tuh Nanti tuh Central Java tuh Banyak yang kena Orang-orang Jawa Barat tuh Eh Orang-orang Jawa Tengah tuh Banyak yang kena nantinya Gitu Mena iklan Jadi lebih 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 Apa ya Lebih terfokus di kota itu Dan emang jadi budgetnya gak kesebar Kemana-mana Kayak ini kan nih Gue kesebar ke Aceh Kesebar ke Bali Jadi Ya Ya Jadinya Dikit gitu kesebarnya Gitu sih teman-teman Kalau gue sih gitu Pandangan gue Terus Kita lihat juga Berdasarkan Usia 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 boleh nih Usia Usia dengan jenis kelamin Nah ini teman-teman Bisa bisa atur juga Nanti di range-nya Misalnya kan nanti Diaset kan Kalau pas bikin iklan baru kan Ada ya Teman-teman ya Ininya Range Usia kan Ini teman-teman Yang banyak itu Misalnya 11 11 itu dari 25 sampai 34 tahun Ini 35 sampai 44 Berarti range-nya tuh Sampai segitu aja Ini 25-34 lagi kan Tuh 35-44 lagi Jadi Lu hafalin aja Usia-usia yang memang Potensi buat Produk lu gitu Jadinya lu juga gak Buang-buang Buang-buang Uang untuk Di All gender Dan di All Usia gitu All age gitu Jadinya Lu bisa terfokus Daerahnya terfokus Umurnya terfokus Gitu sih Kalau gue gitu sih Jadi Untuk beriklan Biasanya emang gue Ngerasa Harus Ngebakar uang dulu Walaupun Gue juga berharap Dari ngebakar uang tuh Ada juga yang Closing-closing Jadi gak boncos Boncos banget juga Gitu teman-teman Karena Tidak dipunggiri Sekarang ini Facebook ad Sangat-sangat Ketat Dan sangat-sangat Susah ya Dan sangat-sangat Mahal juga Jadi Ya Gak bisa Dielakan lagi Jadi lu gak bisa Bilang kalau Gue gampang kok Tinggal iklan Jalan Jalan-jalan Kalau lu udah profesional Dan lu udah Jago banget Dan sering banget Di Facebook ads It's okay Dan emang Gak masalah juga Tapi kalau gue sih Pasti ngetes-ngetes Karena Gimanapun juga Di Facebook ads Gak ada yang pasti Teman-teman Semuanya tuh Berdasarkan pengalaman Dan berdasarkan jam terbang Jadi Kalau lu pun Udah sering banget Nge-iklan Pasti juga sih Ngalamin yang namanya Lu pengen ngetes-ngetes dulu Untuk iklan lu Bagus atau enggak Gitu Nanti next Kalau gue bikin video Gimana caranya Bikin tes iklan Yang lu gak akan Bonjos Jadi lu bisa tahu Hasil ini semua Tadi yang gue bilangin Dengan sekali jalan Jadi lu gak buang-buang Uang banyak Misalnya 3 hari Atau 4 hari Udah cukup Nanti gue bikin ini caranya Oke Terima kasih Udah nonton sampai sini Dan Semoga bermanfaat Dan kalau misalnya Ada yang mau ditanyain Bisa langsung tanya-tanya gue Di kolom komen Atau di Instagram gue DMDM aja Di Jangan lupa Kalau bisa bermanfaat Bisa di klik like Di share Atau di subscribe Ya temen-temennya Gue pamit Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa